Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Andi Dan di hari ini, aku akan kembali lagi ngebahas tentang Ketyap Jadi kemarin Ketyap baru aja upload video terbarunya Dan disana sepertinya ada lagi sesuatu yang misterius dan aneh Nah kalau aku penasaran kira-kira apa aja keanehan-keanehan dalam videonya yang terbaru kali ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak kenal saya paling aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke video Jadi kemarin Ketyap itu baru aja upload video terbarunya Yang diberi judul I eat 105 spicy hot eggs and raw salmon Aku makan 105 telur pedas dan salmon mentah Ya sepertinya Ketyap akhir-akhir ini suka sering upload video Kayaknya dia emang mau jadi konten kreator yang kayak terus-terusan update gitu guys Tapi pertanyaanku, dia kok bisa makan telur sebanyak itu dalam satu waktu Dalam satu video itu dia bisa makan telur sebanyak ini Nah kira-kira ada gak sih rekor gitu makan telur dalam satu waktu sebanyak ke tiap ratusan gitu Kok bisa ya telambungnya menampung telur sebanyak itu Nah berdasarkan researchku di google dampak makan telur setiap hari terlalu banyak Adalah gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas sering kentuk gitu guys Sehingga sakit perut Gejala gastristis umumnya akan terjadi pada orang yang memiliki alergi telur Dalam kondisi parah gastristis bisa micu muntah hingga fesis berdarah Oh bisa bahaya banget ya guys Nah berdasarkan google disini ya Kira-kira berapa banyak sih telur yang bisa kita konsumsi setiap hari Jadi bagi orang dewasa sehat dengan keadaan kolesterol normal dan tidak memiliki faktor risiko penyakit jantung Penelitian menunjukkan bahwa aman untuk mengkonsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari Satu hari aja 1 sampai 2 butir Lah ini cat yap 105 sehari Bahkan beberapa jam doang itu dia ngabisin 105 telur Wow semoga sih gak kenapa-napa ya dia semoga gak ada efek samping yang parah bagi cat yap ya Nah kalau misalkan kita lihat video yang paling baru Ini rada sedikit berbeda Dia syutingnya kayak di depan jendela dengan cahaya ilahi yang menyinari wajahnya Jadi dia pake Kayaknya ini mungkin syutingnya antara pagi hari atau mungkin ketika matahari lagi terbenam Dan disini dia pake cincinnya yang biasa sering dia gunakan di video pertama Terus dia juga kayak pake mindset Maset biru kemarin kan dia cuma pake mindset doang kan gak pake luaran Nah ini kali ini dia pake luaran kaos putih Seperti biasa dia pake topengnya untuk menutupi hidung sampai matanya Dan yang aneh itu dia pake semacam apa ini yang klewer-klewer disininya Nah kayak apa sih ini kabel atau apa ya Atau microphone headset I don't know menurut kalian itu apa yang klewer-klewer Oke sekarang kita akan ngebahas tentang video dia Yang ternyata ada hal-hal yang mencurigakan Kayak ada suara-suara atau gerak-gerik yang juga kayak Hmm kayaknya patut dicurigakan gitu Nah pertama pada detik ke 40 Kalau misalkan kalian perhatikan dan pake telinga kalian dalam-dalam Itu terdengar kayak sayup-sayup suara Makan gitu Coba kalian denger Di 1 menit 20 detik Ada kayak lagi-lagi terdengar suara sayup-sayup Orang ngomong fast Terus dia kayak gerak-gerakin kepalanya tangannya gitu loh guys Terus akhirnya dia terlihat minum Karena ya namanya makan telur pasti seret ya Aku aja makan 1 telur aja kayak langsung seret kan Apalagi dia 100 anjir Dia terlihat minum cuma sekali itu doang Terus di 2 menit 16 detik Ada suara orang ngomong kayak Fast Fast Kayak cepet-cepet Kayak suruh makan cepet gitu Kan kayak Kasian gitu Aku lagi-lagi bingung Padahal kecap itu udah ngomong Kalau dia sendirian di rumah Tapi kenapa sampai detik ini Kita selalu mendengar Ada suara-suara orang ngomong Padahal kan dia bilang ngomongnya sendirian kan Jadi kayak bingung kenapa gitu Terus di 2 menit 44 detik Dia kayak Apa ya Gerakan tangannya tuh kayak Seakan-akan mengusap air matanya Ya aku gak yakin itu mengusap air mata Aku rasa itu cuma mengusap keringatnya Karena kan Pakai topeng kan pasti Ngep ya Pasti di bawah matanya ada keringat Makanya dia kayak Begini Bukan berarti dia nangis Tapi kalau misalkan Mau dipikir jahat gitu Mungkin dia Makan Sambil kayak Menangis gitu Kalau kita ya Misalkan kita kondisinya enak nih Kita udah enak Tapi dipaksa untuk makan terus Kita kan kayak Mau keluar air mata ya Kayak gitu kan Kalian pernah mengalami kan Apa jangan-jangan Ketep gitu ya Kayak Gak mau makan Tapi dipaksa Akhirnya kayak Keluar air mata gitu Terus di 7 menit 1 detik Kayak tiba-tiba Mejanya tuh kayak Bergerak gitu Terus ada suara Ada ketukan gitu loh guys Kalian harus dengerin nih Lalu di menit ke 10 Tiba-tiba Mejanya lagi-lagi kayak Bergerak gitu Dan tangannya tuh kayak Shaking Kayak Bergetar gitu guys Kasian loh Kalau misalkan kita Lihat-lihat ya Terus guys Di 11 menit 19 detik Kamu dapat Mendengar ada Suara Apa ya Barang Atau gerak-geri gitu Terus dia langsung kayak Ngeoleh ke belakang Abis itu kayak Dia merasa kayak Ketakutan Kayak seolah-olah Ada yang dateng Atau ada Siapa gitu Terus Dan dia langsung makan cepat Seolah-olah kayak pertanda Mungkin temennya lagi dateng Mau berkunjung Kayak Eh belum selesai Ini video gue Cepat-cepat makan Mungkin gitu kali Terus guys Di sepanjang videonya itu Dia juga kayak Mention beberapa Kalimat gitu Karena kan dia Nggak bisa ngomong ya Jadi dia kayak Nulis aja di video itu Dan seperti biasa Ada huruf Kecil Gede Di setiap kalimatnya Dan aku akan Bacain nih Beberapa Tulisan-tulisan dia Dan huruf kapital Nah di detik keempat Dia bilang Spicy sauce With onion Paprika Hot chili Pepper Butter Fresh garlic Nah ini yang A nya gede nih Yang di bagian sauce Ini A nya gede Terus di detik ke-19 Ini ada tulisan And raw salmon Of course Nah ini D nya gede nih Yang di N nya ini Terus di detik ke-33 Dia mengatakan Soon I will publish video On my TikTok Segera aku akan Publish video Di TikTokku Nah ini TikToknya K nya ini gede By the way Dia punya aku TikTok Tapi masih Nol Belum ada Postingan apapun Terus di detik ke-58 Dia mengatakan This is not a challenge Just I love eggs So I eat a lot Ini disc nya S nya gede Dia mengatakan Ini bukan tantangan kok Ini aku emang suka telur aja Makanya aku makan banyak Terus di 5 menit 1 detik Dia mengatakan Be careful friends Something going to happen In the near future Hati-hati ya teman Sesuatu akan terjadi Di waktu dekat ini Wow kira-kira Apa ini Dia yang aku ngakutin Siapa nih Oke next Di 5 menit 24 detik Dia mengatakan This house sauce Is the perfect match With eggs and raw salmon Jadi saus Seperti sini Kayak perfect lah Kombinasi perfect Antara salmon Sama si telur ini Terus di 10 menit 19 detik Dia mengatakan Love it with my hands According to me This the best way Kayak Aku suka makan Pake tangan Ini cara yang baik nih Untuk dia makan Kita sama nih Suka makan Pake tangan juga Udah Itu guys Terus dari tulisan-tulisan Yang aku baca Terus yang ada huruf kapitalnya Kalau misalkan mau disusun Ini gak jelas sih guys Karena kayak A-D-K-S-L-E-B-B-B-B-B-B Kalian lihat aja Di samping sini Aku insert Ya aku gak tau Apakah ini sebuah kode Apa Entahlah Karena emang Gak ada kata-kata yang Bisa disusun dari Huruf kapital Di setiap kalimatnya Itu Nah menurut kalian Apa nih guys Nah terus Gimana pendapat kalian Soal cat yap yang makan Telur sebanyak itu Apakah dia curang Atau memang beneran Dia kuat ya guys Kalau kalian paling banyak Bisa makan telur berapa Kalau aku sih paling Ya satu Paling mentok dua lah Karena ya itu Udah langsung kenyang gitu Oke guys Gitu aja pembahasan kita Soal cat yap Video yang terbarunya Kalau misalkan aku Miss something Yang tadi belum aku sampaikan Kalian bisa komen di bawah Nanti aku akan bacain Oh iya Kalau misalkan kalian yang ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian bisa komen juga di bawah Karena aku butuh di kalian And thank you so much for watching And I'll see you on our studio Bye bye